Denny Darko terawang lewat tarot, sebut keributan antara Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo hanya settingan. Kalina Oktarani membuat pengakuan mengejutkan pasca menikah dengan Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani menyesal karena Vicky Prasetyo masih suka menggoda perempuan selain dirinya. Magisian Denny Darko sebelumnya pernah meramalkan, jika pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tidak akan bertahan lama. Denny Darko kemudian menerawang lewat kartu tarotnya, dan membuka kartu pertama, Six of Swords. Ia menjelaskan, Kalina Oktarani sempat meninggalkan rumah dengan alasan merawat ibunya yang sedang sakit. Denny Darko melihat, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tidak ada masalah dan masih terlihat mesra. Walaupun saya katakan pernikahan mereka itu sebentar, berdasarkan kartu. Dan saya selalu berharap untuk sesuatu negatif, saya salah. Bahkan saya dalam konteksnya, saya katakan jika Vicky masih seperti ini. Kata Denny sebagaimana dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com dari unggahan video akun Youtube Denny Darko pada tanggal 1 Juni 2021. Denny Darko mengatakan kalaupun mereka berkomentar di sosial media, itu hanyalah keisengan sebagai suami istri. Magisian itu melihat kalau ini hanyalah settingan Vicky Prasetyo, seperti saat ia masih berstatus suami Angel Lelga. Ia menghimbau para netizen untuk tidak berkomentar negatif kepada Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Denny Darko menganggap, banyak orang yang berprasangka buruk terhadap Vicky Prasetyo karena dianggap playboy. Tetapi ia menjelaskan, jika Vicky Prasetyo sebenarnya adalah orang yang setia pada wanita. Vicky ini termasuk yang setia sama wanita. Cuma perkaranya, dalam pernikahan ini, Vicky selalu tertimpa musibah, yang membuat para wanita panik. Dan akhirnya berpisah, ujar Denny Darko. Ia menyarankan Vicky Prasetyo untuk fokus di dunia entertainment dan tidak mengalihkannya ke yang lain. Vicky seorang yang cerdas, berani mengambil keputusan. Cuma kadang-kadang ia gegabu, dan melakukan hal ceroboh yang bisa dimanfaatkan orang lain. Lanjut Denny Darko. Denny Darko membuka kartu, Two of Chokes, dan mengatakan jika Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani berjodoh. Selanjutnya ia membuka kartu, Three of Wands, dan melihat hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani masih baik-baik saja hingga akhir tahun ini. Ia mengingatkan kembali netizen untuk tidak terpancing dan menghujat sesuatu yang justru merugikan mereka. Denny Darko juga melihat Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani belum akan dikaruniai momongan pada tahun ini.